Assalamualaikum Gara-gara ulasan ini mungkin kalian jadi salah satu penonton yang bakal marah sama aku Katanya cinta mati sama Sumatera Utara Kok giliran ada film komedi yang pemainnya asli sumut semua Eh bukannya dibanggain, kok malah dikritik sih? Emang kau bisa bikin film? Hmm, cembetol aja cap kau Udah kali memang pelakor-pelakor inilah Hahaha, masa iya sih gak boleh mengkritik? By the way jangan bilang Medan ya, sebut saja Sumatera Utara Karena sumut itu gak cuma Medan Dan rata-rata dialeknya hampir sama semua, oke? Film yang punya daya pikat sejak awal karena terlahir dari rumah produksi yang belakangan Sukses bikin film bagus Seperti Ngeri-ngeri Sedap dan terakhir Jezedef Rilis dengan judul agak lain Ya, filmnya emang agak lain Cak lah kau rasa Si Oki dikenal sebagai mantan napi Awal mula kerja jadi talent di wahana pasar malam Eh, perkara dihantam ya anak orang Hmm, udahlah pusing kepala si Oki Emaknya pula sakit Hmm, keuangannya terancam Alah, bayak eh Tiba-tiba gara-gara wahana rumah hantu Ya, dia pun sok eroi lah ya kan Si kawan ini Gabung lah dia sama para talent rumah hantu itu Dibikin cantik lah wahana itu Naas weh Masuk salah satu pria yang ternyata seorang calek ke wahana itu Ditakut-takuti lah ya kan Sama orang itu berempat Si Oki, si Boris, Jegel, sama Bene Eh, lah Bukan lari ketakutan sampai pintu keluar Bapak tuh jegang di tengah wahana Pas ditengok Lah, udah leong nyawanya Mati, Wak Yaudah, dari sini konfliknya makin merembet lah Merembet lah kemana-mana Udah, jangan lagi ku tanya cerita lengkapnya Subscribe ku emang dikit, Wak Tapi gak lah pula ku udah ngingin film orang ini Agak serong otak kau ya, Lek Gini, awak kan nonton dua kali tuh Pertama pas gala Kedua pas special screening terbatas itu Ya oke lah pas gala Mungkin karena moodnya Agak kurang beres gitu Badan juga kurang enak Sampai sekarang juga ya Jadi pas nonton Kurang fokus dan kurang nyaman Eh, dapat kesempatan lagi tuh Datang ke special screening Oke, tetap masih bisa ketawa Tapi experience-nya Lah, masih sama aja Gini ya Kalo kau orang Medan asli Atau orang sumut daerah manapun itu Yakin kali aku Respon kau pasti bakal sama kayak aku Kita yang terbiasa dengan tongkrongan Anak-anak Sumatera Utara Atau Medan lah Kekehnya ya 15 menit pertama aja Cakap masih lanjut Tapi yakin kali aku Agak susah kayak yang kau diajak kekeh lagi Ini yang bisa ku rasakan Orang tuh, pemain-pemainnya Udah pada bagus Ya, basic komedia orang Medan Di tongkrongannya kayak mana Ya kayak apa yang kalian tengok Di film Megalain ini lah Cuma, ya sensasi menikmati komedi Yang benar-benar lepas dan puas Agak sulit weh Buat ngerasainnya Beneran Diperparah lagi nih Kena pula penonton Gerot Scene sedih Bisa pula orang tuh ketawa Emang gak ada empati klannya Kemudian soal kualitas cerita Ya jujurnya Ini terasa mundur loh Mundur banget Kualitas dari Muhadli Aco ini Setelah kemarin sukses Bikin Induk Gajah Dan gara-gara warisan Jadi film dengan garapan cerita yang Ya lumayan berkesan lah Yang pernah dibuat si Leawa ini ya kan Sementara kalau untuk ngomongin unsur komedi Yang jadi jualin film ini Ya juga Nyebelin Wak Iya bikin kesel Bukan gak lucu Cuma emang karena jor-joran dari awal Jadi kesannya kayak dipaksakan Yang harusnya lucu malah Ya jadi biasa aja Hit and miss lah Missnya lebih banyak malah Ijin pak produser Maaf Aku suka loh film agak lain ini Tapi ya maaf Awak pribadi emang kurang puas Jangan pula kalian bereng aku Ya kan Awak cuma pengen jujur Untunglah agak lain ini Masih terbilang berhasil Bikin teater bioskop jadi hidup Udah kucoba ya Wak Emang bandingin antara penonton yang dominan Isinya bukan orang sumut Sampai full orang sumut Ya mereka sama-sama ketawa Cuma ya Ya gitulah ya Kalau diperhatikan lebih jeli lagi Ada yang ketawa Tapi gak sedikit juga yang Ya Kayak orang pauk dia Gak ada ekspresinya Kita yang cenderung kurang menikmati Atau mungkin capek loh Karena komedinya di beberapa part itu Sering dipaksakan untuk lucu Jadi ya Kebawa suasana funnya sih Atmosphere teater Karena tawa penonton tadilah Yang bikin badan jadi ikut nikmati juga Kemudian bagian yang paling hebat Momen emosional Oki dan keluarganya Sentuhan paling berkesan Bahkan dibandingkan Sama unsur komedinya yang mendominasi Hampir 80% Jajaran pemain berkualitas Meski tetap banyolan Orang itu emang jadi PR kali lah ya Berat buat bisa diterima Semua tipe penonton Atau selera humor Orang yang beda-beda Apresiasi sih Untuk usahanya Termasuk menghadirkan Cameo-cameo yang menarik Walau ya Gak penting-penting kali juga Apalagi ya Kayaknya ya cuma itu aja sih Gini ya Gak gue baksa kalian setuju Sama ulasanku ini Serius loh Kalian punya selera Ya gas lah Namanya juga film Selera orang kan beda-beda Cara nikmati film juga beda-beda Ya gak lah pula kita sama Ya kan Tapi aku harus rekankan Ke kalian semua Khususnya yang emang Orang asli sumut Atau medan Atau yang terbiasa Dengan tongkrongan Orang medan Jangan berharap banyak lah Nanti capek kalian Serius loh Kalau kalian pernah datang Ke show Stand-up komedi Yang kebetulan komikanya Orang medan Atau orang sumut Udah paham lah Kalian cakap aku ini Aku dari campuran suling ya Sunda Mandeiling Herannya lebih kekeh Aku sama komedi Sundanya film gampang cuan Ketimbang agak lain Ya maaf ya Maaf Ya usaha terbaik Sudah dikerahkan Ingat filmnya gak jelek Filmnya oke Selera dan standar humor Kau aja mungkin yang rendah Janji ya Jangan kalian gak saku Udah lah Apalagi Tonton lah 1 Februari ini Release Wassalamualaikum Ya kawan-kawan Terima kasih telah menonton video review ini Jangan lupa klik tombol like-nya Kalau kalian suka Klik tombol dislike Kalau tidak suka Klik juga tombol subscribe Dan bell notifikasinya Biar gak ketinggalan Review-review film Terupdate lainnya Kalau gitu Aku Zain Pamit undur diri Terima kasih Jaga kesehatan Tetap positif Dan jangan lupa Bahagia Terima kasih